Sementara itu tim bulu tangkis putra Indonesia sukses menyumbangkan medali emas setelah pada babak final mengalahkan Thailand 3-2. Ihsan Maulana Mustafa kembali menentukan kemenangan bagi Indonesia. Ihsan yang menjadi tunggal ketiga memastikan kemenangan di partai kelima menghadapi Supanyu Afihing Sanon. Ihsan menang 3 set, 20-22, 21-16, dan 21-9. Ini mengulangi sumbangan impresif Ihsan sebelumnya yang menjadi penentu kemenangan Indonesia di semifinal. Saat mengalahkan Malaysia 3-2. Selain Ihsan, dua poin kemenangan Indonesia atas Thailand dicatatkan nomor ganda putra atas nama Angga Pratama Riki Suwardi serta Kevin Sanjaya Markus Gideon. Hasil ini menjadi catatan bagus para pemain muda yang menjadi tulang punggung tim Indonesia di cabang bulu tangkis. Indonesia juga mengincar emas di nomor perorangan dari sektor ganda putra dan ganda campuran.